Pawatahan utuh diang Tanjung bagikan takjil sebanyak 600 box di lapas Tanjung pada 16 Mei 2020. Takjil dibagikan kepada petugas dan penghuni lapas. Kalaupas Tanjung, Muhammad Yahya mengapresiasi bantuan yang diberikan Pawatahan utuh diang Tanjung yang peduli sesama di tengah pandemi COVID-19. Ia berharap jalinan selaturahmi dengan komunitas ini dapat terus berlangsung selepas pandemi COVID-19. Tapi Alhamdulillah pada sore hari ini kami terima kasih atas tanjilnya. Ya mudah-mudahan nanti tahun akan datang, ya bisa untuk lebih mempererat hubungan antara utuh diang Tanjung kepada warga pembinaan lapas Tanjung. Ketua Pelaksana Muhammad Rian Muharri Snor menjelaskan, kegiatan utuh diang berbagi ini sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi saat ini dan diharapkan dapat sedikit membantu masyarakat terdampak COVID-19. Adanya kegiatan utuh diang berbagi 2020, kita sebagai pemuda di Kabupaten Tabalong, sebagai alumni, sebagai pemadaan utuh diang Tanjung tentunya ikut bersenergi bersama pemerintah untuk membantu masyarakat terdampak COVID-19 di Kabupaten Tabalong sehingga setidaknya kami sedikit bisa meringankan beban yang ditanggung akibat COVID-19 di Kabupaten Tabalong. Selain takjil, pewadahan utuh diang Tanjung juga membagikan sembako di panti asuhan kasih ibu serta masyarakat yang terdampak COVID-19. Selain di panti asuhan, sembako juga dibagikan ke 12 kecamatan di Tabalong. Kegiatan berbagi ini rutin dilaksanakan pewadahan utuh diang Tanjung setiap tahunnya. Gazali Rahman, TV Tabalong melaporkan.